Update pukul 7 waktu Indonesia Barat, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo mengajak para pengusaha industri pertambangan mulai melakukan hilirisasi dengan memproduksi barang tambang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Langkah ini dinilai dapat menjadi solusi mengatasi defisit neraca perdagangan yang selama bertahun-tahun menjadi masalah Indonesia. Jokowi mengatakan industri pertambangan memiliki peran penting dalam mentransformasi perekonomian Indonesia. Meski demikian, ia tetap mengingatkan para pengusaha pertambangan untuk tetap mengutamakan aspek ramah lingkungan dalam proses produksi. Sebab kerusakan lingkungan selama ini banyak timbul akibat aktivitas pertambangan. Presiden memprediksi dengan melakukan hilirisasi di industri tambang, defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan dapat teratasi dalam waktu 3 tahun. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat mengadiri acara Indonesia Mining Award 2019 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan. Ini yang berkaitan dengan current account defisit, defisit neraca berjalan dan defisit perdagangan kita yang sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Sulit kita selesaikan, meskipun saya tahu ekspor dari dunia pertambangan ini memberikan kontribusi yang besar pada neraca perdagangan kita, tetapi juga menjadikan kita tergantung-ketergantungan pada ekspor dari dunia pertambangan yang begitu sangat besar itu. Oleh sebab itu, saya mengajak, meskipun tadi oleh Pak Hidu Utara Barat juga sudah disampaikan, mengenai pentingnya hilirisasi. Saya mengajak sore hari ini, kita semuanya untuk memulai proses barang-barang tambang kita ini menjadi barang setengah jadi atau barang.